Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Imam Maulana dari Pondok Pesantren Darwati Solah, Kabupaten Sumedang Kami adalah salah satu peserta OPOP tahun 2021 yang lolos ke tahap 2 Perjalanan mengikuti program OPOP sebagai bentuk apresiasi atas semangat serta daerah positif kami untuk mengelola usaha di Pesantren selama pelaksanaan OPOP tahun 2021 yang mana haru biru ketika selaku peserta diterima baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan semoga pula perjalanan usaha kami ini berkesinambungan dengan para santri bahkan dirasakan oleh anak cucu kita nanti program Pond Pesantren Pond Product atau kemudian disebut OPOP yang saya nikmati perjalanannya selaku peserta telah dengan sendirinya memberi warna baru di Pondok Pesantren mana visi pemberdayaan ekonomi Pesantren menuju kemandirian Pondok Pesantren adalah cita-cita yang sangat luar biasa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak hal yang kami dapat selama mengikuti program OPOP ini dimana pengembangannya sangat akuratif dan sistematik dalam memproses progres tentang kewirausahaan untuk dikembangkan di Pondok Pesantren kami oleh karena itu banyak pula ilmu yang kami serap dari program OPOP ini terutama meliputi tentang perencanaan usaha sampai evaluasi hasil akhir kami selaku peserta OPOP merasa tertantan dengan ilmu-ilmu yang kami terima agar bisa lebih baik lagi mengaplikasikannya di Pondok Pesantren kami sehingga kekurangan-kekurangan tersebut selalu diisi oleh pendamping OPOP yang ditugaskan di Pondok Pesantren kami kami merasa terkesan ketika mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh penyelenggara OPOP karena dari sanalah sebagian ilmu yang kami dapat dimana ilmu tersebut harus kami aplikasikan pada praktik di lapangan sehingga kegiatan pengembangan usaha di Pesantren kami dapat terukur dan terarah semoga kegiatan OPOP ini terus berjalan diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebab sangat-sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usaha di Pondok Pesantren kami kegiatan program OPOP kami berupa perikanan budidaya ikan melek dimana kegiatan waktu pelatihan dan magang dilakukan secara daring di Pondok Pesantren penggunaan uang hadiah kami terapkan hampir sepenuhnya terhadap penambahan kolam dikarenakan kolam yang masih ada kurang untuk pengembangan sedangkan sisa uang hadiah yang lainnya digunakan untuk perlengkapan prasarana penunjang budidaya ikan melek tersebut kegiatan tersebut dilakukan oleh para santri dan pengurus Pondok Pesantren serta dibantu oleh mitra diantaranya alumni Pondok Pesantren, masyarakat, dan pedagang tersebut dilakukan oleh Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Serta Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Yang telah menyelenggarakan program OPOP di tahun 2021 ini Jabar juara, pesantren juara, umat sejahtera, Allahu Akbar Jabar juara, pesantren juara Umat sejahtera, takdir, Allahu Akbar Sampai saat ini saya masih didampingi oleh penamping setiap saya yang saat ini hadir yaitu Ibu Jipin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bifin Dewiarti, saya pendamping Kabupaten Semedang Saat ini saya sedang mendampingi pesan ke Darwati Salah Yang ngelos audisi untuk mengikuti audisi tahap 2 Selama pendampingan, saya selalu sharingkan dengan Akang ya Masalah BMC, masalah pencatatan keuangan Masalah teknis di ini ya, di Balong ya Di Balong gitu ya Pemahacara Minggu Lele, Pemahacara Ngebijuken gitu ya Nah demikian pendampingan saat ini Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh